Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di SOSURVISE CHANNEL Oke kali ini aku akan mereview semua addon yang ada di mapku Oke jadi pada episode kali ini aku akan mereview ini semua addon Baik yang buatanku sendiri maupun buatan orang lain Yang intinya itu ada di mapku ya Oke langsung saja teman-teman kita bahas dari pojok sini sampai pojok sebelah sana Oke jadi jangan kaget ya teman-teman kalau disini ada addon kereta, ada addon mobil Kalian belum lihat Jadi memang di dunia punya aku ini Ini banyak banget ya addon yang belum aku share Jadi karena banyak alasan tentunya Jadi semua addon yang ada disini itu adalah perwakilan dari satu Misalkan ini Jadi ini ada misalkan addon Indomaret Jadi intinya itu tidak cuma Indomaret Jadi banyak beranak-pinak Jadi berjabang-jabang ya Misalkan ada Alphamart Dan nanti mungkin bisa jadi ada 7-11 gitu Cuma yang 7-11 masih dalam pengembangan Jadi yang intinya itu Jadi yang satu addon itu ada berjabang-jabang ya Jadi beranak-pinak Misalkan berkata juga ini juga beranak-pinak gitu ya Oke kita akan bahas dari pojok Jadi yang pertama ini yang kemarin aku share ya Ini addon Suzuki Carry 1000cc Ini warnanya juga bisa dikanti-kanti Dan bayangannya masih seperti ini nih Belum aku ganti Masih alam main kereta Nah Kalian sudah lihat ya videonya sebelumnya Jadi aku sudah pernah share Nah yang ini nih Addon sama Maksudnya Mini market Jadi addon mini market seluruhnya ya Dari ketura Terus ini peta es krim Tapi masih dikit ya Addonnya masih dikit Dari segini aja ini Jadi ini cuma sampel aja Ini sebenarnya ada dua Jadi sudah aku jelaskan ada Alphamart sama Alphamart Yang sebenarnya pun masih dalam pengembangan ya Ini kalau di klik masih belum bisa Jadi masih bundetnya cuma tekstur Tekstur sama model aja Jadi belum bisa ditaruh barang Bisa kayak blender apa itu Sudah kekeliling gitu ya Itu belum bisa Dan ini ada rel kereta Ini rel keretanya ini buat tanku sendiri Jadi ini ada batalan kayu, batalan besi, batalan beton Jadi aparanya ada tiga Gitu ya teman-teman Oke Kita bahas selanjutnya Ini ada addon pohon pisang Ini juga buat tanku sendiri ya teman-teman Dan ini tekstur rumputnya juga aku ganti Ini ada pohon pisang juga Jadi pohon pisangnya cuma satu jenis Dan itu pun kalau ditaruh di block tertentu itu kadang-kadang ngebuat Jadi belum bisa aku share gitu ya Dan ini ada jalan puffing Yang ini bergumut Yang ini tidak Yang di atasnya ini ada block barrier Eh sorry sorry bukan barrier Ya bener sih barrier Jadi kalau kalian lihat di jalan tol itu Mesti kalian lihat ini ya Ini block penggaleng Fungsinya kalau mobil nabrak itu biar Tidak langsung nabrak ke beton gitu ya Kalau ada pinggiran jalan seperti ini nih Bisa dikasih nih kalau di jalan tol ya Ini yang kalian sering bertanyakan ini block pinggiran jebatan Jadi aku masih membuatnya cuma satu jenis Jadi dari sekian banyak jenis itu masih aku buat satu gitu ya Ini aspalnya ada dua Asphalt yang udah lama Dan ini aspalnya masih baru Nah ini ada angkringan Selanjutnya ya Jadi angkringnya sudah pernah aku jelasin di video-video sebelumnya Ini ada beberapa jenis Jadi jenisnya gak cuma satu berbanyak Dan gantinya tuh Menggunakan perwarna Jadi tinggal klik aja di bagian tengah sini Oke Dan ini ada font Ini Ini Nah ini Ini buat tanya orang Jadi ini Yang ada di dunia ini gak cuma buatan ku ya teman-teman Jadi ada beberapa I don't buat tanya orang lain Nah ini Ini tadi I don't call I don't peduli jalan Ini buat tanya orang ini Roads to Oke jadi aplikasinya itu kalian bisa lihat disini Oke Yes Nah Ini di jalan ini di pojok kiri Ini pada jalan Nah Ini contoh menggunakan rambunya ya Jadi harus ditaruh di blok yang Pendepan satu blok Kalau ditaruh di setengah blok itu gak bisa Jadi harus dikasih tambahan blok slab lagi Gitu Dan ini juga sama Oke kita akan next lanjut Nah setelah itu Kita bahas warung Eh kok warung ini gerobak Ya sebenernya banyak sih gerobak yang nyatu dengan ini Tapi ini lebih lain namanya gerobak Dan ini ada bangkunya Bangku kecil dan bangku panjang ya Kalau kalian lagi nongkrong gitu Masih banyak yang pakai bangku panjang seperti ini Apalagi tepatnya di bawah pohon gitu Tapi ini cocoknya ditaruh di dalam angkeringan seperti ini Jadi bangkunya itu panjang semua Nah selanjutnya ini ada Add-on gerobak ekstrim Nah kalian tahulah ini eskrim apa Karena kalian kalau lagi di jalan-jalan itu Seri banget ya Lihat gerobak eskrim Ini hebat Merknya pasti kalian tahu Oke next Ini ada add-on becak Add-on becaknya juga sama Warnanya bisa diganti-ganti Yang intinya kalau add-on buatanku itu Warnanya bisa diganti-ganti Dan jadinya juga banyak Nah ini add-on orang-orang sawah ini Buatannya orang juga Yang ini nih Ini Geiform Curve Itu buatannya orang itu Dan ini ada Adalah lokomotif Seri CC 2018 Dan ini ada Dan kereta yang sudah benar-benar fix Bisa jalan Ya walaupun modelnya masih kurang bagus Masih acak-acakan Tapi intinya dalamnya Sudah nggak punya ada masalah Dan ini sudah bisa jalan Walaupun belum ada suaranya Ini walaupun teksturnya masih kurang bagus Masih belum HD Dan tampak belakang seperti ini Jadi sebenarnya ini add-on kereta yang sudah bisa jalan Beribadah nih kereta yang setan tuh Yang kereta ekonomi Livery lama ini Ini malah belum bisa jalan nih Jadi masih banyak bug Dan teksturnya masih acak-acaan di atasnya nih Jadi kalau kalian bank Minta add-on keretanya dong Jadi add-on keretanya ini masih belum beres Terutama keretanya Tapi kalau lokomotifnya sudah bisa jalan sih Nah Next kita bahas nih Ini adalah Add-on Ford Mustang Jadi buat tanya orang juga Ini sudah lama banget Aku download ini Jadi mobil yang sering aku gunakan Sebelum aku bisa membuat mobil ini Cuma ini mobilnya Animasi masih kurang sih Dan suaranya juga belum ada suaranya Cuma ini mobil lebih lebar banget Jadi aku sudah jarang pakai Di mapku tuh jalannya sempit-sempit nih Paling yang lebar cuma ini doang Sama jalan raya depan tuh Karena jembatannya tuh cuma yang lebar aja Habis itu sempit semua jalan raya nya Oke Jadi sudah Ada ini Ada becak lagi Nah Ini yang terakhir nih Ini adalah spoiler Ya sebenarnya ini Project Next-next nya Berikut-berikutnya Ya Yang belum tahu ini Ya you know lah Ini adalah Angkot Prototype Angkot Jadi masih belum beres Jadi kalau Kalian masih Penasaran apa Next project nya Angkot Dan cara sih mau upload angkot Ini Jadi wujudnya seperti ini Angkot nya Masih tekstnya masih rusak Dan ini asapnya ini masih di atas Asapnya cerubung masih ke atas Belum ke bawah sini Seperti kereta api ini Dan ini tadi yang terakhir Kereta ekonomi yang livery lama Ini livery sekitar 5 tahun yang lalu Jadi terakhir ada livery ini tuh sekitar tahun 2017 Awal-awal Oke Itu tadi teman-teman Semua Endone yang ada di map ini aku Oke teman-teman Cukup sampai di sini dulu ya videonya Bila ada pertanyaan atau ada saran dari kalian Kalian bisa sampaikan melalui kolom komentar Oke guys See you in the next video ya teman-teman Terima kasih